Jadi Babylonia adalah sebuah usaha penyewaan perlengkapan bayi yang saya dirikan bersama istri saya tercinta nih yang paling cantik di bagian paling depan. Berdiri dong. Tepuk tangan dulu buat istri saya. Jadi ceritanya waktu itu kita sedang hamil, istri saya lagi hamil anak pertama kita dan kita lagi belanja banyak banget. Bahkan barang-barang keperluan buat anak kita. Belum lahir aja udah keluar duit puluhan juta. Dan barang-barang itu kita sadari tidak akan dipakai lama. Sedangkan memang ada beberapa barang yang kritikal supaya kita bisa menciptakan lingkungan di mana anak itu bisa tumbuh dengan baik. Nah kita lihat ini masalah yang dihadapi oleh semua orang tua dan kok kayaknya belum ada yang bikin solusinya. Jadi kita kepikiran nih suatu saat kita lagi makan, kita lagi sarapan, kita kepikiran mau gak ya kalau orang tua itu nyewa barang-barang bayi daripada beli. Jadilah kita tanam benih ide itu dan beberapa bulan kemudian akhirnya kita bikin yang namanya Babylonia. Jadi Babylonia itu diciptakan supaya orang tua untuk memudahkan orang tua dalam membentuk lingkungan yang tepat bagi anaknya supaya bisa tumbuh dengan baik. Oke. Dan mempermudah tadi ya dengan cara sewa aja daripada beli, toh juga nanti gak akan pakai lagi. Betul, jadi uangnya instead of dipakai buat beli bisa dipakai buat sekolah atau tabungan dan investasi. Oke. Tapi mas Arlo di rumah sendiri peran sebagai orang tua menurut mas Arlo gimana? Jadi waktu kita mulai Babylonia itu memang masih mindset saya masih ayah itu sebagai pemberi nafkah. Jadi makanya Babylonia sendiri memudahkan ayah-ayah orang tua untuk memberikan material things ke anak-anaknya. Dan ternyata setelah jadi ayah, setelah anak saya lahir, saya kan belajar gimana sih, apa sih yang diperlukan supaya anak ini bisa tumbuh dengan optimal. Ternyata material things, toys, apapun itu mungkin penting tapi ada komponen lain juga yang lebih penting lagi. Yaitu interaksi kita dengan anak kita, bagaimana kita menstimulate anak kita supaya dia bisa naik ke tahapan perkembangan berikutnya. Dan itu membutuhkan time commitment. Jadi ada konflik nih, saya sebagai pemberi nafkah, tapi supaya anak saya bisa optimal saya juga harus commit waktu dan energi untuk berinteraksi dengan anak. Dan itu yang mendasari awalnya Babylonia saya jalankan secara part time. Tapi karena itu saya pikir ini kalau saya kerja full time, bikin bisnis, urus anak, pasti urus anaknya keteteran. Jadi saya resign. Dari Babylonia? Bukan dari pekerjaan yang full timenya. Jadi saya fokus di Babylonia dan fokus di anak. Dan dalam menjalankan Babylonia juga saya dan istri sepakat bahwa anak tetap prioritas utama. Oleh karena itu kita agendakan waktu untuk mengerjakan pekerjaan kantor di saat anak lagi ada aktivitas lain seperti sekolah. Atau mungkin lagi sama kakek neneknya. Jadi kita maksimalkan waktu bersama anak. Jadi makin kesini kita makin tahu bahwa ada banyak yang perlu kita investasikan ke anak selain uang. Selain nafkah itu tadi gitu ya. Kalau secara teknis nih gimana sih mengatur, membagi tugas soal mengasuh anak di rumah dari ayah dan ibunya supaya seimbang tadi. Oke kalau ini sebenarnya gak ada one size fits all. Jadi kita perlu lihat dulu background karakter dari ayah dan ibu gitu. Misalnya istri saya sebelumnya dia adalah corporate lawyer. Yang waktu saya lagi PDKT dia lagi S2 di Columbia University di Amerika. Ini saya pikir nih kalau dia jadi ibu rumah tangga pasti stress nih. Jadi kita sama-sama bikin bisnis bareng. Jadi kita menciptakan struktur berumah tangga yang cocok untuk kita. Dan itu memerlukan insight ke apa yang kita senangi, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai. Mungkin visi-misi keluarga tadi ya. Tapi again itu tergantung dari ayah dan ibunya seperti apa. Nah kalau pengalaman Mas Arlo sendiri mungkin ada yang bisa dibagikan, pembagiannya kayak gimana? Kalau dari bentuk keluarga seperti Mas Arlo dan istri. Oke jadi kalau saya running Babylonia itu sama-sama kita bikinnya barengan. Jadi disitu pembagian tugasnya istri saya yang pegang marketing, customer service dan lain-lain. Saya yang pegang operations, logistics. Begitu sistemnya udah jalan, istri saya yang sekarang pegang mayoritas dari Babylonia. Dan saya mengembangkan aplikasi namanya Super Sewa. Waktu kerja kita, kita batasi. Jadi setelah kita antar anak sekolah jam 7, kita mulai kerja. Nah waktu tiba saatnya kita jemput anak jam 1, jam 2. Ya kita jemput anak bergantian kadang-kadang dan kita fokus sama anak sepanjang sore sampai anak itu tidur. Setelah anak tidur bisa kita relax atau kita lanjut kerja lagi. Jadi jadwal kerja kita mengikuti jadwal yang optimal untuk si anak. Oke berarti anak menjadi poin utama baru ke pekerjaan gitu ya. Dan sebenarnya itu juga yang mendasari keputusan-keputusan ekspansi yang kita ambil. Misalnya kenapa saya bikin Super Sewa. Super Sewa itu software yang bisa dipakai oleh usaha rental untuk mengembangkan bisnis rentalnya. Jadi kalau ibu bapak punya usaha rental pakai Super Sewa, kita handle all the back end issues yang mungkin timbul gitu ya. Padahal waktu itu saya mengembangkan Babylonia dan sebenarnya dapat banyak tawaran untuk ekspansi ke luar kota. Jadi misalnya ada yang nawarin ke Palembang, ada yang bahkan teman kita di Filipin mau invest bikin Babylonia di sana, di Singapura, di Thailand, di Malaysia. Tapi secara consciously kita mengambil keputusan untuk tidak ekspansi secara fisik. Karena kita tahu kalau kita ekspansi secara fisik, konsekuensinya ya kita harus bolak-balik, mondar-mandir. Secara fisik? Iya. Dan kita mesti set up warehouse di kota yang lain, it's tough business dan kita pasti akan melepaskan atau merendahkan prioritas perhatian sama anak kita. Padahal kehadiran orang tua secara fisik penting sebenarnya. Kehadiran orang tua secara fisik itu sangat penting. Nah kalau Mas Arlo sendiri belajarnya mungkin ada referensi yang bisa dibagikan buat yang hadir hari ini sebagai orang tua, mungkin ada beberapa research yang Mas Arlo tahu. Jadi researchnya banyak, sekarang Alhamdulillah dari tahun, sebenarnya dari tahun 80-an, 90-an itu udah mulai banyak research soal parenting. Tapi mungkin yang paling bisa kita lihat adalah kita baca anak itu sendiri tahap perkembangannya ada di mana. Jadi sudah well documented tahapan perkembangan anak, jadi anak itu melalui tahapan perkembangan yang sama di seluruh dunia. Mungkin waktunya berbeda-beda, ada anak yang lebih cepat jalan dibanding anak yang lain, ada anak yang lebih cepat ngomong dibanding anak yang lain. Tapi tahapannya semua sama dan kalau kita bisa mempelajari tahapan-tahapan itu, kita bisa dengan lebih efektif tahu apa stimulasi yang tepat untuk anak di tahapan dia yang sekarang. Sehingga dia bisa naik ke tahapan perkembangan yang berikutnya. Dan resource-nya bisa dilihat di internet sih ada banyak. Oke berarti sebenarnya penting kalau kita tahu tahap perkembangan anak itu. Terima kasih telah menonton!